Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tera Kota Jambi menyoroti persoalan perubahan warna klenteng Hokte tertua di Jambi yang diduga melanggar Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Klenteng Hokte yang berada di Kelurahan Beringin, Kejambatan Pasar Jambi, Kota Jambi merupakan salah satu klenteng tertua di Jambi yang memiliki pertanggalan 154 tahun yang lalu. Bangunan klenteng berarsitektur Cina ini sebelumnya memiliki warna putih dengan ornamen yang menghiasi di sekitarnya. Namun klenteng Hokte tersebut mengalami perubahan warna pada bagian depannya dengan dicat berwarna merah terang dan berwarna ornamen yang juga turut dicat. Menyoroti hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Juniedi Singarimbun saat ditemui di kantor DPRD Kota Jambi, Rabu 24 April 2024 mengungkapkan bahwa perubahan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan dikarenakan memiliki peraturan dan regulasi yang jelas terlebih dahulu. Menurutnya, dalam aturan Undang-Undang Cagar Budaya juga cukup jelas bahwa harus ada izin dari pemerintah terlebih dahulu sebelum direnovasi ataupun dicat. Kita peraturan suatu bangunan yang sudah dijadikan Cagar Budaya itu ada aturannya. Merubah bentuknya atau warna segala macam itu kan sudah ada aturannya yang harus ditanyakan kepada pihak-pihak terkait gitu. Seperti juga di Kota Jambi, kita seperti menara air di Benteng, kita akan jadikan juga Cagar Budaya yang dijelutung, menara air di Jelutung. Itu ada aturannya semua. Setelah itu jadikan Cagar Budaya itu sudah mempunyai aturan dan kita tidak bisa merenok segala macam sesuka-suka gitu ya. Harus ada aturan, harus ditanyakan kepada intensi terkait gitu. Jadi di Kota Jambi seperti di Kota Jambi Cagar Budaya, di pariwisata, dinas pariwisata. Yang setelah kami itu seperti itu. Kalau sudah di Cagar Budaya bu, tidak bisa, harus ada aturannya gitu. Harus misalnya mengecat atau merehab, segala macam itu harus izin dari pihak-pihak terkait dan ada item-item yang harus dipenuhi gitu untuk bangunan tentu. Karena sudah menjadikan Cagar Budaya sudah milik masyarakat gitu, bukan milik persoarangan lagi.